Lalu calon gubernur nomor urut tiga, calon wakil gubernur nomor urut tiga Rano Karno tiba di kediaman Megawati Soekarno Putri di Kebagusan. Saudara, setelah tadi pagi Rano Karno sudah memberikan hak suaranya. Kita masih akan menantikan kedatangan dari calon wakil gubernur nomor urut tiga Rano Karno yang akan mengunjungi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Kebagusan Jakarta. Tadi pagi saudara, pasangan calon nomor urut tiga di Pilkada Jakarta, Ramono Anung dan Rano Karno juga sudah memberikan hak suaranya di Pilkada Jakarta 2024. Kita akan nantikan kedatangan dari Rano Karno di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tadi pagi saudara, calon di Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno. wakil gubernur nomor urut tiga Rano Karno sudah memberikan suaranya di TPS 65 di Jakarta Selatan. Rano Karno hadir dan mencoblos bersama keluarganya di TPS 65 Cilandak, Jakarta Selatan. Rano dan istrinya saudara Dewi Indrati tampak tiba di TPS 65 Cilandak, Jakarta Selatan pukul 7 lebih 38. Rano Karno hadir dan mencoblos bersama keluarganya di TPS 65 Cilandak, Jakarta Selatan. Rano Karno hadir dan mencoblos bersama keluarganya di TPS 65 Cilandak, Jakarta Selatan. Rano Karno hadir dan mencoblos bersama keluarganya di TPS 6. Rano Karno hadir dan mencoblos bersama keluarganya. Rano Karno hadir dan mencoblos bersama keluarganya. Ruh? ya? Rau? Rauk macam RA Terima kasih.